Ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir C atau Novensa Joshua Verdi Sambo untuk dibebaskan. Gerakan bawah tanah itu bergeliria untuk mempengaruhi vonis Verdi Sambo. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Meskipun ada gerakan tersebut, Mahfud menjamin kejaksaan agung tidak akan terpengaruh dan tetap independen. Dikutip dari tribunews.com pada Jumat 20 Januari, Mahfud menunturkan apabila ada seorang yang membela bahwa Sambo seorang aparat ia siap membantu menghadapinya. Mahfud mengatakan ada seorang Brigjen yang meminta supaya Verdi Sambo dibebaskan. Brigjen itu mendekati banyak pihak supaya keinginannya dapat dikabulkan. Hal itu membuat Mahfud meminta agar Brigjen tersebut menampilkan diri kepadanya. Mahfud menegaskan bahwa dirinya memiliki banyak Majen. Ia pun menurutkan apabila yang meminta itu dibebaskannya Sambo seorang Majen, Mahfud mengatakan ia punya legend. Mahfud menjelaskan harapan gerakan bawah tanah itu mungkin terjadi. Pasalnya banyak pihak yang tertarik dengan kasus Verdi Sambo ini. Namun Mahfud menegaskan terkait tuntutan jaksa untuk Verdi Sambo itu kejaksaan Agung sudah independen. Ia juga menunturkan dirinya akan kawal terus kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!